Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai moms dan sobat semua Gimana nih kabarnya Semoga dalam keadaan sehat ya Bertemu lagi dengan Lailya Ahmad disini Oh iya Sebelumnya saya ingin menyapa Untuk teman-teman yang baru bergabung Mari kita sama-sama saling mengerti Aturan dari Youtube ya Silahkan menonton 3 atau 2 menit Baru kemudian setelah itu Bisa membuka jalan untuk bersilaturahmi Supaya kita tidak kena satam ya Dan untuk moms yang selalu mendukung saya Menemani beraktifitas di rumah Saya ucapkan banyak terima kasih Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT Dan kita tetap saling bisa bersilaturahmi dengan baik Aktifitas pagi ini seperti biasa Saya mempersiapkan untuk sarapannya pak suami dan anak Nah pagi ini saya pun masih mempunyai nasi semalam Tetapi insyaallah ya nasinya masih bagus Jadi saya membuat untuk sarapan Nah jika biasanya saya membuat nasi goreng atau bubur sayur Sekarang saya membuat bubur tetapi ditemani sayur sob Nah kalau sarapan saya seperti biasa Saya sarapan buah Dan Alhamdulillah pagi ini saya mempunyai buah pepaya Jadi saya sarapan dengan buah pepaya saja Selain membuat sarapan saya pun sambil mencuci ya moms Biasalah kalau ibu-ibu ya mondar mandir terus Beberapa pekerjaan bisa dilakukan dengan bersama Sambil cuci baju saya pun sesekali sambil merapihkan cucian biring Mengumpulkannya ke tempat cucian biring itu Supaya nanti ketika sudah beres masak Maka cucian biring sudah terkumpul Lalu saya pun bisa melanjutkan pekerjaan mencuci biring Saya sih kebiasaan seperti itu ya moms Gimana nih dengan kebiasaan moms di rumah Buburnya sudah matang Kemudian saya pindahkan buburnya Dan kompornya ini saya pakai untuk menggoreng daging ayam Nah moms yang bertanya-tanya Kenapa saya menyimpan lap disitu Selama membuat bubur tadi ya Saya memang sengaja Itu sebenarnya lap basah ya moms Saya sengaja menyimpan di kompor Karena kalau membuat bubur itu kan Apa ya Buburnya kan meletup-letup gitu Jadi ada cipratan-cipratan dari bubur Suka mengenai kompor Dan cepat kering ya Karena memang panas gitu di area apinya itu Nah kalau ada lap basah Cipratannya itu kan bisa kelap Kemudian yang tidak kena lap Bisa langsung saya lap dengan lap basah itu Nah sekarang saya menggoreng ayamnya dulu Untuk pelengkap buburnya nanti Nah untuk sayur sopnya sudah hampir jadi Ini saya sudah memasukkan daun bawang dan juga tomat Kemudian saya tambahkan juga bumbu Nah sambil mengaduk-ngaduk sayur sop Saya pun tidak lupa untuk mengecek daging ayamnya ya di sebelah Nah saya pakai tutup Supaya tidak nyiprat juga ya Karena kalau kena cipratan minyak itu Ya Allah rasanya panas sekali ya moms Dan untuk sayur sopnya Saya tes rasa Supaya lebih tahu Ini rasanya sudah pas atau belum ya Nah ini belum pas rasa asinnya Jadi saya tambahkan lagi garam Dan saya juga memakai gula jagung Saya tes rasa sudah pas Kemudian saya matikan apinya Buburnya sudah jadi Dan kemudian saatnya saya untuk menyajikan bubur Nah untuk bubur Saya memang sengaja membuatnya lebih padat ya moms Karena kalau encer Menurut saya itu Untuk sampai ke kenyang itu Membutuhkan porsi yang banyak Lain lagi Jika dengan Tekstur yang padat seperti ini Maka dengan Porsi yang seperti ini aja Sudah kenyang ya untuk sarapan Dan saya menambahkan pelengkap Untuk bubur ini Saya taburi Merica bubuk Kemudian saya kasih Suiran daging ayam Dan saya taburi juga Bawang goreng Nah kemudian setelah itu Baru saya tambahkan Kuah sayur sop Dan juga sayuran yang ada di sopnya itu ya Nggak lupa untuk ditambahkan juga Nah supaya lebih lengkap lagi Saya taburi bonori Ini rumput laut yang serbuk Ini rumput laut yang serbuk Bukan serbuk Apa Remahan-remahan gitu lah moms Dan ada juga biji wijen Nah ini dia Buburnya sudah jadi Bubur untuk sarapan Pak suami dan anak saya Saya ucapkan banyak terima kasih Untuk moms yang sudah selalu bersilaturahmi Dan juga untuk yang baru bersilaturahmi Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Karena subscribe itu kan gratis Terus dukung channel saya Supaya bisa cepat berkembang Dan sampai jumpa di video berikutnya Semoga video ini bermanfaat Dan teman-teman Selalu bersilaturahmi Bersama saya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa